In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim 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 Harus suci yaitu baju atau pakaian Harus suci badan dan tempat Kita lanjutkan apa yang disampaikan Musnif mentioning bahwa Wala tana jasa Wa lau tana jasa Ba'adu saubihi Aw badanihi wa jahilahu Wa jaba guslu jami'ihi wala ya cita hidup seandainya seseorang sebagian bajunya terkena nacis itu nacis yang tidak dimaafkan sebagian dari bajunya jadi dia punya baju sebagiannya di bagian tertentu itu terkena nacis atau badannya baju atau badan atau tempat yang sempit tempat yang sempit dan dia tidak tahu dimana posisi nacisnya dia tidak tahu dimana posisi nacisnya maka maka wajib baginya membasuh semuanya misalnya kita punya baju kemudian baju ini terkena nacis tapi kita tidak tahu terkena bagian mana bagian kerahnya atau di kantongnya atau di lengan atau di mana kita tidak tahu maka kalau tidak tahu tidak boleh kita beristiat beristiat itu berupaya menentukan kira-kira itu ini tadi yang dekat dengan nacis adalah misalnya kantongnya oh ini berarti yang terkena ini tidak boleh kemudian yang dicuci hanya kantongnya atau ini yang dekat dengan nacis ini adalah kerahnya kerah bajunya oh ini kemudian dicuci kerahnya saja tidak boleh di jadat tidak boleh terus bagaimana harus dicuci semuanya satu baju utuh harus dicuci semuanya wajabah waslu jami'ahi walaya jatah itu tidak boleh sudah beristiat ya li tasihah sholatuh ma'ahu agar apa sholatnya sah karena apa disebutkan ya id karena ma'baqya minu juz'un billah huslin fal aslu baka'un najah sah ya maka hukum asalnya masih nacis hukum asalnya masih nacis nacis jadi misalnya ya kita ada ya misalnya ada baju ya kita tidak tahu baju ini terkenanya di titik sini atau di sini atau di sini atau di sini kita tidak tahu tapi kita yakin bahasanya baju ini terkena nacis maka tidak boleh kemudian tadi yang kita sebutkan oh ini nampaknya yang terkena nacis itu yang bagian sini ya kemudian kita cuci bagian sini saja yang lain tidak dicuci tidak boleh tidak boleh kemudian langsung kita pakai untuk sholat jadi semuanya harus dicuci nah beliau muswani mengatakan ini bukan hanya baju tapi apa badan misalnya badan kita ya kita tahu badan kita terkena nacis tapi dimana kita tidak tahu pokoknya terkena pas jatuhnya dimana tidak tahu mungkin di sini atau dimana tidak tahu kita tidak boleh berupaya kira-kira dimana yang kena kita mungkin apa tadi dekat dengan nacis kemudian berupaya oh ini sepertinya di bagian pundak hanya di pundak saja dibersihkan tidak boleh karena ini satu tubuh itu harus dibersihkan semuanya tidak boleh hanya sebagian demikian pula kalau tempat jadi ada tempat juga ya di sini tempat tapi kalau tempat ini yaitu tempat di sini adalah tempat yang sempit tempat yang sempit ini tidak boleh beristihat walayat setah itu tidak boleh beristihat meskipun nacisnya di salah satu lengan jadi meskipun ya jadi kita tahu nacisnya itu kalau tidak di lengan kanan ya di lengan kiri tidak di selain itu pilihannya cuma dua kita tahu itu tapi kita tidak bisa menentukan tidak yakin entah di lengan kiri atau kanan itu meskipun seperti itu masih ada lengan kanan kiri itu itu tidak boleh beristihat harus harus dicuci total ini tata cara ketika menemui ada terkena nacis di bagian tertentu tapi tidak diketahui alasannya apa bagian yang masih itu belum dicuci maka hukum asalnya nacis masih nacis jadi kan misalnya baju baju ini kita cuci yang bagian sini saja padahal kita itu yakin ada terkena nacis di baju tapi tidak tahu di mana ketika kita cuci di bagian sini saja maka hukum asal di yang lainnya itu nacis karena kita tidak yakin bisa jadi di sini di sini sehingga itu alasannya kenapa harus dicuci semu semuanya jadi intinya kalau barangnya satu tidak bisa jadi ijtihad itu tidak bisa kalau barangnya satu jadi al-ijtihadu di al-ijtihad yata'al-zaru yata'al-zaru fil'ain al-wahidah fil'ain al-wahidati ijtihad itu ijtihad itu berupaya menuntukan pilihan menuntukan jadi harus dengan ada tanda-tandanya itu tidak bisa kalau objeknya satu objeknya harus dua di pelajaran apa sebelumnya tentang toharoh tentang apa ada dua wadah itu bisa ada dua wadah dua wadah air ada air ada air ada air lagi di bak atau ember kita yakin ada terkena nasis tapi tidak tahu di ember A atau ember B maka ini boleh di setiap karena barangnya dua nah baju barangnya satu tidak boleh kapan boleh kalau terpotong ya dipotong misalnya kita yakin di salah satu apa namanya lengan dan lengan satunya terpotong jadi akhirnya ada dua yang satu disini yang satu ada lengan sendiri terpotong nah ini baru boleh beristiat kita tentukan yang mana yang terkena nasis mana yang tidak tapi selama barangnya itu satu bendanya satu maka tidak boleh disitu ada istihad ya walau tanah jasa baktu saubihi aw badani wajahilahu wajabah goslu jamiihi wala yajtahidu kemudian beliau mengatakan walau wosala nisfa mutanajisin summa bakiyahu tau hura kuluhu inu wosala mujawirahu waila waya peko al-muntasofi muntasofu ala najasatihi atau sebelumnya berkaitan dengan tempat tadi ya tadi tempatnya itu tempat yang sempit masih di masalah istihad tempat sempit nah kalau tempatnya itu luas luas itu adalah tempat sholatnya ini bicara sholat tempat luas adalah tempat yang masih ada sisa ya itu masih ada sisa ketika digunakan untuk seukuran sholat jadi misalnya kita sholat kita berdiri tentunya tempat sholat adalah sampai tempat sudut sekitar itu kalau tempatnya luas sampai disini masih bisa ada untuk sholat ada space ada space lagi luas maka kalau yang aturan ini tadi ya tempatnya tempat yang sempit yang masalah terkena di bagian salah satu bagian tempat sholat nah kalau tempatnya luas maka disini sebutkan boleh dia beristihat boleh beristihat dan boleh baginya untuk sholat disitu ini boleh beristihat dan boleh dia sholat disitu tanpa istihat sampai tersisa seukuran najis sampai tersisa seukuran najis ini dia boleh disunahkan dia beristihat jadi kalau apa tempatnya lebar ya ini tempatnya kan lebar luas luas itu ini space gini masih ada space lagi masih ada space lagi ini luas maka boleh dilihat jadi di tempat situ kan terkena di tempat satu area ini suatu kotak kamar gitu maka boleh beristihat disunahkan beristihat nanti berupaya mana sih najis yang terkena mungkin yang dekat dengan sumber najisnya oh sebelah sana berarti sana kita tentukan najis berarti tinggal dibersihkan bisa sholat disini atau dia disitu diukumin najis kita sholat disini dan di syarah disebutkan di shoral karim boleh pula dia sholat di tempat manapun sampai tersisa satu bagian seukuran najis kira-kira seukuran najis adalah sepetak kecil maka boleh dia di sholat di tempat-tempat tadi menyisakan satu tempat yang terkena najis yang bisa terkena najis kalau seorang itu mencuci separuh separuh misalnya baju yang terkena najis kemudian separuhnya lagi maka akan dinyatakan yaitu dinyatakan suci keseluruhan tohu roh kuluhu ino wa sala mujawirohu jika dia mencuci mujawirnya ini itu yang bersebelan dengan pertengahan tadi yang bersebelan dengan pertengahan jadi misalnya ini ada baju baju ini semuanya terkena najis semua bagian atau sebagiannya kemudian dia mencuci sebagiannya dulu separuh dulu ini kalau dia misalnya ini dicuci separuh dan sebelahnya juga baru dicuci lagi disitu sisanya terkena tadi yang sebagiannya yang tercuci tambahannya tadi dia akan suci total disini yang tidak bisa yang masih ada almuntasov yaitu almuntasov itu yang tengahnya bagian tengah jadi tengahnya ini misalnya kita nyuci separuh separuh kemudian dilanjutkan separuh kedua yang antara separuh pertama dan separuh pertama yang terakhir dan awal dari separuh kedua ini tengah-tengahnya itu nanti masih najis karena tadi disebutkan kalau disini tidak tercuci jadi harus dilebihkan separuh baru sisanya kemudian salat tersebut jadi kalau badan atau baju terhubung maka ini terhubung dengan najis maka tidak tidak sah dia dia tidak tidak sah badan atau yang dibawa badan atau baju terhubung terhubung dengan nazis tidak tidak sah meskipun tidak apa namanya tidak ikut bergerak dengan tidak ikut bergerak dengan pergerakan orang yang sholat maka ini seolah-olah dia itu dia bersambung dia membawa sesuatu yang bersambung dengan najis seolah-olah dia membawa ini di busur al-krim disebutkan ini berkata dengan misalnya baju kita terhubung pakai baju panjang kemudian terhubung tersambung dengan kain atau apa itu tidak ikut bergerak ketika sholat di setelah dan najis terhubung maka dia tidak sah tidak sah sholatnya orang yang sebagian badan atau bajunya terhubung dengan nazis meskipun tidak ikut bergerak disini diberikan contohnya seandainya seorang ini tertancap jarum tertancap apa jarum tertancap jarum di badannya dan jarumnya terkena darah yang banyak dan tidak tertutup maka sholatnya tidak sah tidak sah sholatnya jika memang memungkinkan baginya untuk melepas mengeluarkan jarum jadi jarum menancap di daging dan itu jarumnya terkena darah nah itu dia tidak sah sholatnya kalau masih ada jarumnya disitu tidak tertutup karena berarti dia tersambung dengan jarum jarumnya terkena darah jadi kalau kita sholat ini ada aliran darahnya tapi tidak teranggap karena di dalam posnya tidak dalam nah ketika jarum itu menancap nah itu jadi nanti nampak jadi dia ada jarum terhubung dengan kita jarumnya terkena darah nah disitu kemudian harus dia dilepas kalau tidak apa kalau tidak bahaya sehingga wajibannya adalah melepasnya kemudian juga ini tidak sah sholatnya orang yang memegang sholat dia memegang tali kobit memegang tali ujung tali ala najasah yang tali ini terhubung dengan najis meskipun yang terhubung dengan najis meskipun najis tadi tidak ikut bergurak dengan gerakan orang yang sholat ini juga hukumnya tidak sah misalnya kita sholat ada orang sholat ini orang sholat memegang tali talinya dipegang nah talinya itu mengikat benda najis terkena benda najis maka yang sholat ini tidak sah karena dia sholat terhubung dengan benda yang najis lewat tali talinya tidak najis tapi talinya terkena bunda najis bunda najis diikat dengan tali talinya kita pegang maka tidak sah atau disini disebutkan dia tidak memegang tapi mengikat mengikat atau membawa meskipun terpegang mengikat misalnya diikat talinya diikat diikat ke baju kita atau di taruh di atas ini kemudian terhubung dengan najis atau terhubung dengan sesuatu yang terhubung dengan najis misalnya dicontohkan disini tali tersebut terhubung dengan kalung 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 kan suci tapi kalung ini dikalungkan ke anjing jadi ini orangnya sholat misalnya orang sholat kemudian di tali ditalikan di bajunya atau di badannya talinya itu terhubung dengan anjing dengan ini dengan kalung kalungnya dipakai anjing nah tali terhubung dengan kalung kalungnya suci tapi kalungnya itu terhubung dengan anjing maka batal sholatnya batal sholatnya atau terhubung dengan satu tempat yang suci misalnya adalah di satu bagian misalnya kapal perahu kapal perahu yang nanti ikut ketika ditarik ikut berjalan kapalnya dan di kapalnya ada najis nah ini juga tidak sah jadi talinya itu diikat di kapal perahu kapalnya bawa najis nah itu kalau ditarik talinya kapalnya ikut gerak nah ini tidak boleh tidak sah nah ini tadi kobit kobit itu kan dia menggenggam memegang sehingga kalau dia itu tidak digenggam gambarannya adalah diinjak jadi tali tali diikat ke benda najis talinya diinjak orang yang sholat ini tidak mengapa karena tidak terhitung membawa tidak terhitung membawa meskipun untuk ikut bergerak dengan pergeratan orang yang sholat sebagaimana pula di surah disebutkan kamal lau sholat ala bisat mafrush ala najis dia sholat di hamparan di bawahnya najis maka ini juga tidak mengapa karena dia tidak membawa itu namanya karena dia menginjak seandainya seorang itu ditahan penjara ditahan di tempat yang najis maka bagaimana yang harus dilakukan dia sholat di situ menghindari najis semaksimal mungkin dan kemudian pokoknya dihindari semaksimal mungkin jawabannya jangan diletakkan di tanah yang ada najis tidak boleh terus bagaimana dilakukan seperti itu nanti mengulang sholatnya mengulang apa sholatnya Allah alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan gambaran orang yang badannya atau bajunya terhubung dengan bunda najis sehingga menyebabkan sholatnya tidak tidak sah sholatnya Muhammadin wa'ala ahli wa'alhamdulillah rabbil alam berkata 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 Terima kasih.